Pesawat Garuda Indonesia I Presiden dan Ibu Iryana disambut oleh Duta Besar RI untuk RRT Jauhari Orat Mangun dan Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen Marbeni beserta istri. Dari pihak RRT juga tampak menyambut kehadiran Presiden dan Ibu Iryana, yaitu Menteri Perumahan dan Pembangunan Pedesaan RRT Nihong. Setelahnya, barisan penyambut yang mengenakan pakaian merah secara meriah menyambut dan mengiringi Presiden serta Ibu Iryana menuju kendaraan. Dari bandara, Presiden dan Ibu Iryana melanjutkan perjalanan ke China World Hotel untuk menghadiri Indonesia China Business Forum. Setibanya di hotel, Presiden dan Ibu Iryana disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu, turut menyambut juga DCM KBRI Beijing Parulian George Andreas Silalahi, beserta istri dan sejumlah masyarakat Indonesia yang meramaikan ketibaan Presiden dan Ibu Iryana di hotel tersebut. Terus harapannya untuk kedepannya, semoga Indonesia lebih maju, lebih banyak lagi kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ketemu kembali setelah pertemuan kita di Jakarta bulan yang lalu pada KTT Asia. Dan saya mengapresiasi perkembangan positif pemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir, di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama. Terima kasih telah menonton!